ya di stiker FM nya ya ada di stiker FM nya kalau misalkan yang 15F2 ini atau kalau belakangnya F2 dia enggak ada stiker FM di sini jadi enggak ada jadi gitu jadi guys itu bedanya guys untuk yang 12F3 sama yang 12F2 jadi kalau misalkan yang 12F2 nya enggak ada yang namanya FM radio secara fisik sih sama aja untuk dari powernya juga sama terus ini untuk speaker ini portable ini bisa connect ke aplikasi Polytron Audio jadi teman-teman juga nanti bisa download aplikasi yang namanya audio connect mic ya ada di Playstore teman-teman bisa kekone download itu jadi teman dari suara suara mic nya juga bisa teman-teman kompresikan disitu ada beberapa nanti caranya disitu terus untuk free mic nya tetap untuk yang tipe ini tetap ada free mic ada dua fake mic wireless yang yang diberikan dari dari Polytron langsung itu ya khusus itu ya makanya jadi enggak sembarangan dijual itu terus ini Bang bisa enggak pakai mic cable koneksinya selain mic wireless luar Oh bisa jadi ada nanti di belakangnya ini ada ya ya Oke ini satu aja kita lihat oke nah nanti di belakang sini ada buat ya kita untuk powernya dulunya lainnya seperti ini nyala nah disini ada beberapa untuk input audio Nah jadi teman-teman bisa juga disini input audio atau misalkan dari suara handphone melalui kabel lain-in lain out juga ada disini ya jadi buat mic tambahan mic yang pakai kabel teman-teman bisa pakai yang disini ada disini ya jadi teman-teman bisa pakai yang di sini terus untuk suara dari lain-in atau pakai kabel juga teman-teman bisa pakai yang ini nah ada di bawahnya ini line out jadi kalau misalkan teman-teman pendengarannya kurang ya atau misalkan oh powernya masih kurang ya powernya masih kurang mau tambah speaker nah teman-teman bisa bisa pakai yang ini line up jadi teman-teman bisa sambungkan ke speaker yang lainnya lagi di ini juga sama buat menambah power misalkan mau ditambahkan ke speaker satu lagi ini bisa out ya power suara ya Nah ini yang lagi menaik lagi pang disini bisa buat di charger ya ya di charger jadi lebih teman-teman bisa bisa lebih gampang untuk bawa kemana-mana mau ke pantai atau ada acara-acara yang lain nah teman-teman bisa bawa ini soalnya si speaker ini sudah bisa di charge ya di sini juga bang yang sangat menarik di sini juga enggak enggak perlu pakai listrik ya di sini juga bisa pakai aki 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 iya ya jadi kalau misalkan punya aki yang 12 volt nah teman-teman bisa langsung sambungkan ke sini tuh jadi nah ini kalau misalkan teman-teman mau nyambungkan ke listrik ya mau nyambungkan ke listrik ini kan terbuka ini nggak kalang setrum ya nggak kalang ada setrum jadi biarpun dicolokin ke listrik ini ini nggak bakalan setrum biarpun udah kebuka seperti ini soalnya itu disini jadi nggak ada setegangan listrik yang nyetrum langsung terus disini juga bang untuk yang menariknya juga disini mic-nya beda ya sama dengan speaker-speaker yang polikron yang lainnya disini juga ada settingan untuk mic-nya ada tribo sama bass kalau yang lain kan cuman settingan di evo aja ya jadi untuk mic-nya lebih maksimal lebih enak lagi ya Nah kalau disini untuk yang pas pro ini ada beberapa settingan yang lebih unggul dari speaker-speaker yang sebelumnya atau yang speaker-speaker polikron aktif yang sebelumnya ya atau yang lain nah disini tuh biasanya di yang speaker aktif dia volume mic echo udah pasti paling mentok disitu nah disini teman-teman bisa menentukan suara teman-teman mau yang jebrek atau misalkan ngebass nah teman-teman bisa atur si bass setting yang disini jadi kalau misalkan pengen suaranya yang pakai tribo atau yang suaranya lebih ngebass banget mau kurangi bass suaranya teman-teman bisa pakai yang disini untuk nguranginnya ya oke nah itu bisa seunggulan dari yang pas pro ini terus ini memang kalau seandainya ini dari ini kan bisa tanpa liprik ya ya bertahan berapa lama banget untuk listriknya kalau untuk maksimal ya powerful suara itu bisa apa volumenya lewat waduh ada full disini ya atau volume musiknya paling full kelamanya ini kan sudah ada listriknya nih nggak pakai listrik kira-kira berapa lama bang buatnya ini ya kalau misalkan kita ukur dari musik kalau misalkan musiknya selalu sering full itu bisa-bisa sampai cuman 6 jam 6 jam tapi kalau misalkan volumenya cuma setengah jadi dia butuhnya juga powernya setengah itu bisa sampai ke 12 jam jadi itu bertahan tergantung dari pemakaian masing-masing musik ini apa bang buji ya bang ada apa ini antena ya ya nah ini buat nanti antena jadi nanti ada dikasih antena nah kalau misalkan tanpa antena teman-teman bisa menjangkau make new wireless yang di free yang dikasih free itu cuman 10 meter lebih dari 10 meter itu pakai dalam putus-putus nah ini nanti ada gunanya antena jadi teman-teman bisa menjangkau sampai 20 meter nah ini ya dia suaranya lebih stabil dari jarak jauh mungkin itu ada banyak yang ada pertanyaan yang lain yang gimana sih caranya ya ngecas gitu kan yang saya di video sebelumnya banyak Bang gimana sih cara ngecasnya ini nih cuma ngecasnya sih simpel kayak kayak yang biasa cuman kecelokin aja kayak gini nah ini kita colokin di listrik otomatisnya si baterai langsung otomatis mengisi ya Nah terus nanti ada lampu-lampu-lampu di sini nah kalau misalnya disini masih kedip-kedip berarti dia ngecas terus mau misalkan udah full dia akan mentok lampunya atau misalkan nyala terus kalau pas dia pas dicolokin jadi dia diem warna enggak kedip-kedip berarti dia itu udah full baterainya Oke tambahannya lagi di sini tuh ada optical ya optical enggak semua speaker aktif itu ada optical jadi teman-teman kalau misalkan TV-nya butuh optical dia enggak ada jack audio-op pakai audio-op jack jadi teman-teman bisa pakai yang input untuk optical ini Oke nah ini bedanya ya tadi yang kalau misalkan yang F2 kalau yang F2 Nah kalau yang yang di F3 di F3 ini ini ada kabelnya ini penanda juga kalau misalkan buat bisa eh antena FM ya kalau di sini enggak ada ya teman-temannya ya itu sip oke oke itu aja mungkin simpel kan simpel banget yang ada di videonya oke kalau misalkan nanti teman-teman mau cek suaranya boleh kita cek dulu suaranya cek cek oke